Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ke-131 minggu ke-19 temen-temen dan ini penampakan terakhir kondisi dari ayam kita yang 100 ekor itu temen-temen kemarin kita udah sudah melakukan semprot sekaligus pencelupan dan transmigrasi temen-temen pindah-pindah soalnya ini sangat akut untuk guremnya penampakan terakhirnya seperti ini temen-temen yang bawah ini kosong nih belum selesai hari ini belum bisa menyelesaikan untuk pindah yang atas tapi yang kelihatannya yang yang atas sudah aman temen-temen artinya aman itu yang atas tidak begitu banyak guremnya kalau yang bawah lebih banyak karena memang dekat dengan kotoran karena pusat dari pusat dari gurem itu sendiri adalah kotoran itu temen-temen makanya yang bawah lebih terserang temen-temen dan ini setelah sudah dipindah Alhamdulillah kondisinya yang ujung sana udah lebih baik ya kelihatannya lebih cerah dan ini penampakan yang atas cerah-cerah temen-temen yang atas ini karena memang enggak begitu terganggu dengan gurem ini siang hari temen-temen ya jam setengah satu siang temen-temen ayamnya mangap-mangap meskipun ini cuacanya mendung temen-temen ini mangap-mangap dan ini belum saya kasih pakan ya terus kita lihat bagaimana apakah ada penambahan telur kita lihat temen-temen ya satu Alhamdulillah ini yang kemarin atau bukan ini ya kemarin ya satu dua pendatang baru tiga pendatang baru juga dan ini retak temen-temen ayamnya mapan seperti ini ini udah siap bertelur tiga yang ini belum ini tiga masih tiga temen-temen tiga atau empat ya Oh yang bawah ini temen-temen yang kemarin temen-temen nah kelewatan ini ah satu dua tiga dan empat ini temen-temen Alhamdulillah penambahan 1 1 2 3 4 ya ini masih kok bentes ini belum belum kok udah bentes ini Aduh masih kecil bentes lagi 3 ada lagi temen-temen yang ujung temen-temen ini Alhamdulillah 3 4 temen-temen Alhamdulillah yang ujung ini malah 4 yang diandalkan malah belum ini gimana ini eh eh apaan bertelur deh yang itu atas itu yang paling yahut ini gembelnya pialnya malah belum ini empat dan ini rumah baru rumah baru yang ini ini ayam yang di bawah yang sangat banyak terkena gurem temen-temen yang sangat banyak terkena gurem ini yang bawah ini hasil transmigrasi masih belum menandakan kondisinya memang sedikit berbeda dengan yang di atas tadi temen-temen ya yang ini agak pucat temen-temen agak pucat wajahnya ya kurang merah gitu ya kurang merah ini rusak ini karena gatel juga yang ini yang kurus-kurus temen-temen bebenya kurang ini bebenya kurang wajahnya juga pucat kurang bagus makannya juga kurang lahap ini padahal sama yang sana udah habis ini sini nah oke Alhamdulillah temen-temen ya saatnya ini nanti kita panen telur masih empat semangat sekali gimana temen-temen tertarik apa tidak ini justru detik-detik seperti ini yang kayaknya gemesin gitu temen-temen ya kalau yang udah bior ya nanti kita lihat yang udah bior lumayan bahagianya lumayan bahagia karena sudah ada hasil dan ini udah mulai kita sedikit ada secer cahaya temen-temen ya oke langsung aja temen-temen kita balik ke sini temen-temen tabel oke ini hari Minggu 5 November 2023 hari ke-131 Minggunya 19 kebutuhan pakan 8,1 kg untuk 100 ekor ya kebutuhan pakan kita udah habis 13 sak dan ini Insyaallah minggu ke-19 ini nanti 14,15 sak ya tinggal kita kalikan kan aja 50 untuk BB 1508 sampai 1602 ini adalah BB kelayakan untuk ayam bertelur temen-temen jadi setidaknya karena BB-nya harus segini untuk bertelur temen-temen itu salah satu syarat ayam bertelur makanya kalau temen-temen mendapati ayamnya belum bertelur yang perlu kita cek pertama adalah umur yang kedua BB-nya seperti apa berat badannya tapi tentunya perlu dilihat fisiknya juga temen-temen ya kalau fisiknya kurang bagus artinya cenggernya atau pialnya tipis ya seperti ini biasanya BB-nya juga belum tercapai seperti yang ini ya BB-nya kalau pun tercapai dia biasanya enggak bertelur gitu jadi tetap harus secara fisik tetap kita lihat jadi temen-temen sedikit banyak temen-temen juga harus belajar ya dari video ke video dari hari ke hari temen-temen harus lihat juga bagaimana ayam itu layak bertelur atau belum umur berapa itu juga bisa dilihat dari fisiknya oke langsung saja kita lihat untuk ayam yang sudah bertelur ciri-cirinya seperti apa ya ini untuk belajar bersama aja temen-temen saya juga belajar temen-temen juga belajar kita amati aja ini ayam ini bertelur fisik secara fisik pialnya gembelnya juga warnanya akan merah terus kalau di tekan bagian belakang artinya di kayak di tindih dia posisinya jongkok-jongkok temen-temen ini yang pertama yang kedua seperti ini sama ciri-cirinya gembelnya oke atas bawah oke terus dia agak agresif ah dia jongkok-jongkok jongkok-jongkok seperti ini temen-temen tuh nih ini yang kedua yang ketiga kita lihat lagi yang ketiga kita lihat sama gembelnya pialnya itu ya cenggirnya kelihatan ya bagus terus dia jongkok-jongkok juga nah ini udah siap bertelur dan dia sudah bertelur yang bawah ini juga cenggir atas bawah itu juga wajahnya merah kan gitu dia juga bertelur terus dia jongkok-jongkok seperti ini nah jongkok-jongkok oke kalau yang lainnya mungkin seperti itu tapi memang belum matang bisa ya belum matang itu memang belum saatnya ya yang ini sebenarnya udah bagus cuman dia dia belum belum terangsang ya artinya belum jongkok-jongkok kalau dipegang punggungnya ini juga belum yang ini cengger ya oke warjah merah bulu-bulunya tentunya bersih ya kelihatan gak ber tidak bermasalah kan gitu terlihat bersih halus tidak bermasalah dan dia jongkok-jongkok kita pegang punggungnya jongkok-jongkok dia bertelur untuk yang lainnya belum yang ini udah bagus tapi ini coba jongkok nggak belum belum jongkok-jongkok berarti belum siap yang tadi ini yang ini yang andalan kita ini yang yahut ini bagus semua sebetulnya cuman dia udah mulai sebetulnya mudah-mudahan besok ini teman-teman udah 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 jongkok-jongkok ini mudah-mudahan besok ya kalau enggak ya ntar malam lah biasanya besok pagi mudah-mudahan ya kita ingat-ingat mudah-mudahan ini cita-cita akan berdoa untuk yang lainnya ini jelas belum ya kondisi seperti ini masih tipis ini cengkirnya atas juga masih tipis ini juga masih tipis ya apalagi ini tipis juga oke perawakan juga harus bagus oke teman-teman itu ya yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini teman-teman ya dan kondisi seperti ini sebenarnya dari segi cuaca cuaca panas dia yang bagus dibawah aman kan gitu tapi ternyata dari sisi gurem yang bawah itu banyak bermasalah karena terkena gurem temen-temen makanya saya pindah ke sana di tempat yang baru saya semprot terus kemudian kita celupkan seperti kemarin baik teman-teman itu beberapa ciri-ciri ayam yang sudah bertelur sekaligus kita mereview ayam kita yang sudah bertelur itu seperti apa mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya jangan lupa like share komen dan subscribe dan juga pastikan klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan dari video-video saya selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati